Pasukan Ukraina terus bergerak maju di sisi utara dan selatan kota Bahmut. Mereka terus bergerak dalam upaya mengepung dan menjebak pasukan Rusia. Pergerakan itu dilakukan beberapa hari setelah Moskow mengklaim telah berhasil merebut Bahmut setelah pertempuran sengit delapan bulan. Akhir pekan lalu, kelompok tentara bayaran Rusia, Gerw Wagner, merilis sebuah video yang menunjukkan pasukannya mengibarkan bendera mereka di Bahmut. Namun di sisi lain, Rusia diketahui tengah ada konflik internal dengan grup tentara bayaran Wagner. Kepala grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, menuduh militer Rusia meninggalkan pasukannya, bahkan ketika pasukan tentara bayarannya bergerak maju. Meskipun tuduhan itu telah dibantah ke Menterian Pertahanan Rusia, namun Wagner telah menegaskan kembali janjinya untuk menarik tentara bayarannya keluar dari Bahmut mulai 25 Mei. Prigozhin menegaskan akan menyerahkan kendali kepada pasukan pemerintah. Terima kasih telah menonton!